Sikat cerita, saya sedang mengikuti satu acara, lalu ternyata di tempat itu ada telco yang sedang mencari tokoh ORPA. Lalu saat saya tidak tahu kenapa... Terima kasih, saya Linda Adu, saya seorang ASN, saya bekerja di kantor Chalmat Rote Barat. Untuk terlibat di film ini, sebenarnya saya tidak pernah menyangka, karena memang saya juga tidak sama sekali tidak tertarik dengan dunia seperti ini. Dan saya pun juga tidak pernah ingin mencoba, karena saya merasa saya tidak mempunyai bakat. Tapi suatu ketika saya mendengar di Rote ada open casting yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Rote Ndaw. Tapi saya sama sekali tidak tertarik karena saya berpikir, masa sih ada orang yang mau datang buat film di tempat kita? Kayaknya kalaupun buat film juga, kayaknya film yang tidak benar seperti itu. Sikat cerita, saya sedang mengikuti satu acara, lalu ternyata di tempat itu ada telco yang sedang mencari tokoh ORPA. Lalu saat saya tidak tahu kenapa, tapi saat mereka melihat saya, terus mereka bilang, saya mau dia, kayak gitu. Akhirnya, dia tahu cara mereka bagaimana, mereka menghubungi saya, lalu ikut ke rumah dan ditodong suruh ikut casting. Jadi yaudah, akhirnya ikut aja, ya dan tidak menyangka bahwa oke, akan lolos. Dan akhirnya setelah ikut sekali, terus seminggu kemudian dikabari lolos, tapi harus ikut casting lagi. Karena ada pemain-pemain yang lain juga, yang calon ORPA juga, jadi akhirnya harus di casting langsung oleh Bapak Sutradara. Akhirnya dua kali, setelah dua kali, setelah itu, udah gak ada kabar apa-apa lagi. Jadi udah berpikir, yaudahlah, pasti gak kepilih nih. Tapi yang penting udah punya pengalaman. Dan ternyata, kurang lebih mungkin tiga minggu atau empat minggu, tiba-tiba ditelepon, terpilih sebagai ORPA. Akhirnya, yaudahlah, jalani aja, seperti itu. Oke, kalau di film ini kan menggambarkan tentang perempuan yang dilecehkan, perempuan yang mengalami diskriminasi. Ini bukan saja terjadi di Rote ya, tapi kalau mau dibilang, terjadi di mana saja. Kebetulan kita di Rote adalah sebuah pulau kecil yang dimana kita masih hidup memegang teguh adat istiadat, budaya. Dan kalau saya berbicara di desa tempat saya tinggal itu, dimana kebanyakan orang-orang di situ mereka menikah antar kampung. Jadi akhirnya kalau disaling ditarik, menarik itu keluarga semuanya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, misalnya mungkin ada pelecehan juga, tetapi mereka tidak berani untuk bicara karena menganggap itu keluarga. Tetapi kalau soal diskriminasi, saya pribadi merasa bahwa masih ada. Mungkin saya bisa menceritakan sedikit di daerah saya, di Rote. Di situ kita masih punya ada istilahnya TU, kita sebutnya TU. TU di mana seperti kita mempunyai anak laki-laki, mau menikah, lalu kita mengundang tetangga, keluarga, atau orang-orang yang bahkan tidak ada hubungan keluarga untuk datang, menghadiri itu. Bukan hanya datang untuk makan, tetapi menulis buku dan menyumbangkan uang. Entah itu uang, entah itu binatang. Tetapi setelah itu kita harus menyimpan buku itu, sehingga nanti kalau misalnya ada orang-orang yang mau itu datang, ada anaknya yang menikah, kita harus balas. Balas. Tetapi itu terjadi hanya kalau anak laki-laki kita yang mau menikah, kalau anak perempuan tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu juga masih diskriminasi. Apa bedanya anak perempuan dan laki-laki, toh terlahir dari seorang ibu dan sama-sama diciptakan oleh Tuhan, kenapa harus dibedakan seperti itu?